Hai guys, selamat datang kembali di lesson terbaru aku masih di kurs tentang perubahan sosial di masyarakat and this is my last lesson from this course dan di lesson terakhir ini aku bakalan ngejelasin tentang dampak dari terjadinya perubahan sosial jadi setelah kita udah bahas banyak banget kemarin-kemarin tentang perubahan sosial, apa itu perubahan sosial bentuk-bentuknya, teori-teorinya dan faktor penghambat serta pendorongnya sekarang bakalan kita bahas sama-sama tentang dampak yang ditimpulkan dari adanya perubahan sosial jadi kita semua pasti tau dong ya kalau setiap fenomena di masyarakat itu pasti ada dampaknya dampak yang terjadi dari perubahan sosial ini juga ada banyak ya dan kita bisa bagi jadi dua ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya kita bahas dulu dari dampak positifnya jadi dampak positif adanya perubahan sosial di masyarakat itu yang pertama adalah ini terbukanya mobilitas kalian tau kan ya udah pernah belajar juga tentang mobilitas sosial and if you haven't heard beberapa pengetahuan tentang mobilitas ini boleh banget meluncur ke lesson aku tentang mobilitas ada di sini ya ada di channel aku jadi mobilitas ini bisa terbuka bisa terjadi ketika ada perubahan-perubahan sosial jadi misalkan ketika dulu itu si stratifikasi sosialnya itu tertutup terus itu kan bukan susah buat seseorang melakukan mobilitas ke kelas lain dari kelas bawah ke kelas atas itu akan susah tapi ketika adanya perubahan perubahan sosial ini jadi kebuka misalkan si stratifikasi sosialnya itu strato sosialnya itu akan mudah seseorang melakukan mobilitas sosial dari atas ke bawah dari bawah juga bisa ke atas gitu karena itu karena ada perubahan sosial di masyarakatnya kayak gitu itu dampak positif yang pertama dampak positif yang kedua itu adalah munculnya nilai dan norma baru jadi ketika suatu masyarakat itu tuh merasa enggan merasa udah apa ya si norma dan nilai yang berlaku saat ini tuh nggak nggak cocok sama mereka perubahan sosial ini bisa menjadi peluang gitu buat munculnya nilai dan norma baru yang lebih sesuai yang lebih relevan dengan tuntutan perkembangan zaman karena kan kalau misalkan nilai dan norma itu nggak dirubah kayak gitu kayak gitu aja dari satu generasi ke generasi lain itu bakalan apa ya ada kesulitan gitu karena zaman pun berubah gitu dunia pun berubah pasti nilai dan norma ini pun bakalan berubah juga gitu kayak gitu jadi munculnya nilai dan norma baru ini bisa ditimbulkan dengan melakukan perubahan oke yang selanjutnya itu adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi jadi perubahan sosial ini pastinya mendorong inovasi dong ya inovasi dan ini tuh mendorong kemajuan di berbagai bidang dan aspek kehidupan manusia salah satunya ini ilmu pengetahuan dan teknologi ini dan dengan munculnya IPTEC ini akan berkembang juga akan berubah juga taraf hidup masyarakat gitu jadi dari melalui satu perubahan dari perubahan IPTEC perkembangan IPTEC ini tuh bisa merubah juga mengubah juga si taraf hidup masyarakat gitu dampak selanjutnya dari adanya perubahan sosial itu adalah industrialisasi ini bisa dimaknai positif atau negatif dari segi positif kita bisa maknai industrialisasi ini jadi positif karena ini bisa menyebab sorry menyerap banyak tenaga kerja serta bisa juga meningkatkan peluang ekspor jadi kalau dalam sisi positifnya pasti dong ya industrialisasi pembangunan lapangan kerja besar-besaran itu menyerap banyak tenaga kerja akhirnya menurunkan tingkat pengangguran di suatu negara tapi ya in other way ini juga bisa negatif tergantung dari mana perspektif kita melihatnya gitu dan selanjutnya kita bahas dampak negatifnya dampak negatif pertama itu adalah dari adanya perubahan sosial ini ada disintegrasi sosial disintegrasi sosial ini kenapa bisa terjadi ini tuh terjadi karena adanya revolusi adanya kesenjangan sosial adanya kepentingan yang bisa mendorong perpecahan dan lain-lain jadi ketika perubahan sosial pasti ada beberapa juga yang berubah dong ya baik itu tatanan pola hidup baik itu cara dan gaya hidup dan ini tuh bisa menimbulkan disintegrasi gitu di masyarakat kayak gitu dan selanjutnya perubahan tingkah laku perubahan sosial ini pasti mengakibatkan adanya perubahan tingkah laku dan banyaknya perubahan tingkah laku ini berubah dari arah positif ke arah yang menyimpang misalkan karena sekarang ini berubah misalkan suatu negara ada ya kita gak contohin Indonesia misalkan perubahan sosial di suatu negara di suatu negara itu asalnya peraturannya itu kayak gini gitu kayak gitu tapi tiba-tiba ada peraturan yang berubah misalkan lebih menjunjung hak asasi manusia human rights dan kemudian orang-orang tuh jadi seenaknya gitu jadi sebebasnya sesuka hati dia untuk melakukan apa-apa aja yang sebenarnya dulu itu dianggapnya suatu penyimpangan gitu suatu penyimpangan sosial dan akhirnya dengan perubahan ini perubahan dari sistem nilai ini jadi berubah juga tingkah laku masyarakat misalnya jadi suka pakai drugs atau jadi suka kayak gini kayak gitu hal-hal negatif lainnya yang sebelumnya itu dianggap sebagai perilaku yang menyimpang gitu tapi karena udah berubah sistem tatanan sosialnya itu jadi berubah juga kayak gitu jadi tingkah lakunya pasti berubah itu dari segi individu ya yang selanjutnya adalah munculnya konflik sosial konflik sosial ketika ada perubahan itu pasti terjadi dan ini tuh adalah hal yang wajar kenapa? karena ini tuh muncul sebagai adanya perbedaan sikap dan perbedaan kepentingan dalam menghadapi perubahan sosial jadi ketika dihadapkan pada perubahan ada satu pihak yang pro ada satu pihak yang kontra orang yang pro dan yang kontra ini gak gak mungkin langsung gitu menerima perubahan pasti enggak dong ya dan si ketidaksetujuan itu perbedaan pendapat itu perbedaan kepentingan itu menyebabkan adanya konflik di masyarakat dan dampak selanjutnya itu adalah adanya kesenjangan sosial jadi karena adanya di apa ya lewat perubahan sosial itu ada beberapa perubahan-perubahan akhirnya ketika ada satu masyarakat yang sulit mengikuti atau sulit apa ya sejajar aja minimal untuk sejajar dengan yang lainnya akhirnya dia akan tertinggal dan akhirnya akan ada kesenjangan sosial culture gitu ya jadi ketika misalkan satu daerah nih di padahal deketan gitu ya tapi satu daerah ini ekonominya udah maju banget udah maju banget udah bisa beli ini beli itu tapi yang lainnya itu masih tertinggal masih ekonominya itu masih rendah kayak penghasilannya itu masih rendah banget dan karena dia gak bisa ngikutin nanti dia akan keterbelakang gitu jadi apa ya ada kesenjangan ada gap yang sangat besar antara kelompok satu dengan kelompok dua karena dia gak bisa ngikutin karena dia gak bisa nyesuaiin dirinya sama perubahan yang terjadi kayak gitu oke oke i think that's all itu dia beberapa dampak-dampak baik itu dampak positif dan negatif dari terjadinya perubahan sosial semoga materi yang aku jelasin ini bisa kalian mengerti dan bisa kalian pahami oke dan ini juga merupakan lesson terakhir untuk kursus ini jadi sampai jumpa lagi di kursus-kursus aku berikutnya see you next time and goodbye bye